Saya juga bisa mendoakan kegiatan ini bisa sukses Yang tahun kemarin sudah sukses Tahun ini bisa lebih sukses lagi Yang khususnya mengenai produk pameran Produk umpungan URKM ini Ada juga konsepunan Salah satu hadis tadi saya baca juga Terkait perdagangnya Jadi Apa yang tadi saya lupa Saya kutip juga nih Jadi hadis riwayat Ahmad Ada salah satu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Jolai wassalam Sampaikan hadis riwayat Ahmad Bahwa hendaklah kamu berdagang Karena di dalam terdapat 90% pintu rejeki Benar ya Ustaz ya Itu salah satu Saya juga ingin sebenarnya berdagang Ini gak ada bakat Ya Alhamdulillah Jadi kami dari pihak kepolisian Usafor Semedang mengucapkan terima kasih Atas terselenggaranya kegiatan ini Dimana memang Pada bulan Juli ini Khususnya tanggal 1 kemarin Kita Dari keluarga besar Kori Merayakan Hari Bayangkara yang ke-77 Tentunya ini sebuah perjalanan yang panjang Bagi institusi kami Dimana Tentunya Belum Semua harapan masyarakat Amanah masyarakat itu Bisa Dijawab oleh kami Oleh karena Pada kesempatan ini juga Saya mewakili Seluruh Keluarga besar Kori Khususnya untuk Keluarga masyarakat Tanjung Sari Yang pertama Mengucapkan terima kasih Atas dukungan Kerjasamanya Di dalam menjaga Menjaga Kampi Mas Dan disampaikan oleh Pak Haji Bahwa Untuk menjaga Kampi Mas Harus ada kerjasama Harus berkesinambungan Antara intansi Antara lembaga Dan juga Antara Aparat dengan warga masyarakat Jadi Kampi Mas ini Tidak akan terwujud Apabila tidak ada kerjasama Dari warga masyarakat Itu sendiri Ya Kalau misalkan Saat ini situasi Tidak aman Tentunya tidak akan Terselenggara kegiatan ini Dan ini bisa terjadi Terwujud Karena apa Bukan karena polisi Bukan karena tentara Tapi karena Bapak dan Ibu semuanya Ya Karena berkat dukungan Kerjasama dari Bapak dan Ibu semuanya Kita hanya diberikan amanat Untuk menggerakkan saja Nah jadi Yang pertama kami Ingin mengucapkan terima kasih Atas kerjasamanya Selama ini Dalam Mendukung Memujudkan Khususnya Tanjung Sari ini Tetap kondisi Nah kemudian yang kedua Tentunya Di dalam perjalanan kami Selama 77 tahun Khususnya untuk Pol Semedang Pol Seks Tanjung Sari Kami juga mohon maaf Apabila Selama ini Belum bisa Memenuhi Ekspresasi Harapan Mungkin Keinginan Seluruh warga Masyarakat yang ada Di sini Nah jadi Masih banyak Kekurangan-kekurangan Yang ada di kami Masih banyak Mungkin ada Opnum-opnum Yang kurang pas Yang mungkin Masih menyakiti Dari hati masyarakat Oleh karenanya Kami Memohon maaf Kemudian yang ketiga Kami juga Mohon doanya Kepada Seluruh warga Agar kami bisa Menjalankan Amanah Selaku Aparat Kepolisian Dan juga Dari pemerintahan Dan juga Dari pihak TNI Untuk Bisa Bersama-sama Melaksanakan tugas kami Mengabdikan diri kami Menjalankan amanah ini Dengan sebaik-baiknya Sehingga bisa Sehingga bisa sesuai Dengan harapan masyarakat Dan juga Mendapat kebarukahan Dari Allah SWT Yang keempat Bagi Anggota kami Personel kami Pores Sumedang Tanyung Sari Tetap semangat Jangan putus asa Tetap Termotivasi Untuk Memberikan Pelayanan Yang terbaik Dalam Menjaga Situasi Kaplimas Khususnya TNI TNI Di dalam Melayani Seluruh masyarakat Sehingga Bisa Memajukan Bisa Mensejahterakan Seluruh Warga Masyarakat Khususnya Warga Masyarakat TNI Itu Mungkin Harapan kami Di dalam Kegiatan Hari ini Kemudian Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Produk UFKM Dan juga Lagu Dari ini Harapan kami Ini bisa Menjadi Contoh Bagi Masyarakat Lain Bagi Samatan Lain Untuk Menyelenggarakannya Yang mudah-mudahan Karena Dengan Ada yang Kegiatan Ini Bisa Membuat Mampuat Bisa Mensejahterakan Warga Masyarakat Kalau Pak Bapati Menyampaikan Awalnya Bisa Membahagiakan Masyarakat Dengan Bahagia Dia bisa Produktif Bisa Berkualitas Bisa Mensejahterakan Warga Seperti Itu Itu Saja Mungkin Yang Bisa Saya Sampaikan Di Dalam Sampai Kali Ini Terima kasih Saya Mendoakan Kami Dari Masyarakat Masyarakat Sejahtera 77 Sekian Lagi Seperti Menutup Saya Menyiapkan Sebuah Pantun Haji Punten Dan Tampak terlihat Pada Siang Ini Ada Pembuka Ada Menutup Beli Tahu Di Palasari Kurang Ini Kurang Kurang Keceng Beli Tahu Di Palasari Alhamdulillah Rasanya Nikmat Tidatara Sukses Selalu Untuk UMKM Tanjung Sari Semoga Warga Masyarakatnya Makin Sejahtera